agak susah halo sahabat poperti selamat datang kembali di channel poperti kesayangan kalian hari ini kita berada di daerah BSD tempatnya di kawasan Napa Park karena hari ini kita mau mereview unit terbarunya, kluster terbaru dari Napa Park yaitu Layton nah ini dia teman-teman rumah contoh dari Layton lebar 12 dimensinya adalah 12 x 15 luas tanahnya 300 bangunannya 454 dan 522 memang ada 2 tipe ya, nanti ada yang tipikal dengan rooftop garden, nah video ini memang sedikit berbeda ya teman-teman karena saya akan ajak kalian untuk home tour melihat layoutnya jadi tidak terlalu detail mengenai ukuran, fitur, dan segala macamnya nanti kalau kalian pengen kita mereview secara detail kita akan review di video kedua ya hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk mereview lebih awal dibandingkan dengan yang lainnya dan kita sudah sampai di daerah carportnya ini adalah carportnya teman-teman cukup untuk 2 mobil ya jadi mobil pertama, mobil kedua, ataupun mobil dengan motor motor, jadi bahannya ini kalau gak salah HP ya, dan perhatikan ini kanopinya desainnya melayang kalau kalian lihat disini ini gak ada tiang loh ya, disini gak ada tiang sama sekali lalu di sisi satunya juga gak ada tiang sama sekali jadi memang ini kanopi desain baru ya saya sih baru melihat nah, ini masuk ke daerah garasi teman-teman ya, ini adalah daerah garasinya cukup juga muat untuk 2 buah mobil nih jadi mobil pertama disini mobil kedua disini atau daerah garasi ini bisa kalian fungsikan untuk menyimpan mobil kesayangan kalian nih nah, sekarang kita masuk ke area servisnya dulu area servisnya ada di sebelah sini nah, area servisnya ada di sebelah sini teman-teman jadi, ini ada 1 buah tangga ini tangga, aksesnya bisa masuk ke daerah dapur basah nanti kita lihat dapur basahnya seperti apa ya jadi ada 2 akses nih ada akses dari sini sama akses dari ruangan utama lalu di belakang sini ada pintu nah, ini pintu ke taman ya, ini pintunya bisa asalnya ke taman yang ada di samping ya, kenapa saya sebut samping? karena memang posisinya ada di samping untuk di belakang nanti ada lagi disini akses langsung juga ke kamar yang ada di lantai 1 dan saya akan masuk ke daerah kamar untuk ART-nya karena di area servis ini terdapat juga kamar untuk ART nah, untuk kamar ART ada di sini nah, ini dia kamar untuk ART-nya seperti ini cukup luas loh ini untuk kamar ART sudah sangat luas sekali lalu di sampingnya itu ada kamar mandi untuk ART nah, kamar mandinya adalah seperti ini nah, saya akan masuk ke dalam ya jadi, teman-teman ini adalah kamar mandi untuk ART saya ulangi lagi ya ini adalah kamar mandi untuk ART disini ada toilet duduk biasanya kamar mandi ART kan toiletnya jengkok ya tapi ini toiletnya duduk dan ada shower ya, ada shower-nya lalu disini ada satu buah waspah nah, sekarang selain ada kamar mandi disini dan kamar tidur ada area untuk cuci baju atau laundry area-nya ada disini bawah tangga nah, disini ada pintu yang bisa dibuka itu pintu bisa kalian fungsikan untuk jemur ya jadi, nanti ada ruangan disini yang bisa dipositikan untuk jemur baju gak usah khawatir di depannya tetap ketutup jadi, masih tetap aman ya cucian kalian tetap gak kelihatan oleh dari luar nah, disini ada satu buah pintu ini adalah storage storage-nya disini nanti ada dua ya teman-teman ya mungkin ini storage untuk keperluan ART lah ya mungkin untuk taruh kain pel segala macem pembersih-pembersih bisa taruh disini lalu disini ada satu akses menuju ke kamar sorry menuju ke area utama ya jadi, area utama ruangnya bisa disini nah, ini adalah akses disana dan pintunya dikasih kaca jadi, kita bisa lihat kira-kira seperti apa sih siapa sih yang akan ada orang yang datang semacam bisa kelihatan dari sini sekarang kita masuk ke area kamar utamanya atau ada ruang terutamanya ya yang ada disana ikuti terus videonya sebelum kita masuk ke dalam rumahnya disini juga ada akses untuk pejalan kaki ya jadi, memang memisahkan antara carport dengan akses pejalan kaki nih teman-teman kita masuk ke dalam rumahnya oh iya ini tipe hook ya teman-teman ya nanti jadi kalau untuk tipe badan pasti berbeda dengan yang tipe hook nah, sekarang kita langsung masuk ke dalamnya seperti apa nah, ini adalah dalamnya ya teman-teman ini adalah area lantai satunya jadi, kalau perhatikan ke atas ceilingnya tinggi banget nanti boleh ya diambil videonya ke atas ini mungkin tingginya sekitar 6 sampai 7 meter ini hampir 7 meter sih kalau saya perhatikan ya tapi disini juga banyak sekali bukaan-bukaan ya teman-teman ya, bukaan jendelanya sampai dengan ke atas sampai dengan ke atas semua lalu semua lantainya juga terbuat dari marmer sekarang kita masuk lebih dalam lagi nah, ini adalah area lantai satunya nah, disini ada satu buah pintu teman-teman ini pintu bisa diakses ke daerah garasi jadi nanti dari garasi bisa masuk ke ruang utama kesini ya lalu disini nanti ada sekat untuk rumah contoh tapi nanti aslinya gak dapet ya ini adalah plong seluruhan ini plong jadi ini hanya inspirasi aja nih buat kalian kalau seandainya kalian mau membeli rumah ini mau desain seperti apa bisa jadikan ini sebagai inspirasi disini dikasih satu buah ruang lagi nah, nanti bisa dimanfaatkan ya kalau untuk rumah contoh ini dijadikan ruang tamu yang lebih private lah mungkin kalau yang agak sedikit lama ngobrolnya bisa dijamur disini ini juga sama ini jadi ruang untuk santai-santai dan khusus untuk rantai satu ini ada satu buah tempat tidur loh di bawahnya tempat tidurnya ada seperti ini nah, ini ruangan sebenarnya ini adalah ruangan tempat tidur tapi untuk rumah contoh ini didesain menjadi ruangan olahraga nih ini juga luas banget jadi ruangan ini lengkap juga dengan satu buah kamar mandi yang ada di dalam di sebelah kiri saya sekarang kita lihat kamar mandinya ya nah, kamar mandinya kira-kira seperti ini penasaran gak? ikutin kamar mandinya keren kan? jadi nanti kalau untuk rumah aslinya nanti teman-teman bisa dapat seperti ini ya jadi disini sudah marmer lantainya marmer toiletnya juga dari color disini ada shower ada raindropnya juga raindrop shower yang ada disini lalu ada satu buah betak memang betaknya tidak terlalu besar ya tapi untuk ukuran kamar mandi ini sangat luas sekali nah sekarang kita coba ke ruang selanjutnya ya yaitu akses liftnya pengen penasaran kan? pengen kegiatan nih? pengen tahu liftnya seperti apa? ikuti terus sekarang saya akan ajak kalian lewat kesini nah teman-teman sebelum kita ke lift ada satu buah folder room ya ini adalah kamar mandi atau enggak toilet kering ya istilahnya ini memang tidak bisa digunakan untuk mandi jadi kalau untuk showernya enggak ada ya tapi ini cukup lah ini memang difungsikan untuk tamu-tamu yang datang ke lantai satu disini sekarang kita masuk ke lantai duanya nah ini tangganya juga lebar oke ikuti terus videonya ketemu saya di lantai dua nah ini adalah akses tangga menuju lantai duanya cukup lebar sebenarnya dan jaraknya pun enggak terlalu tinggi ya memang ciri hati semua mewah ya jadi kalau kalian naiknya enggak berasa capek nah begitu kalian naik ke lantai dua disini ada satu buah folder room lagi ya jadi ini difungsikan juga sebagai kamar mandi kering kita lihat dalamnya ini ini adalah kamar mandi keringnya folder roomnya hanya ada wasafel dan toilet disini untuk shower memang tidak ada nah sekarang kita ke sebelah kanan kita pengen tahu apa sih di sebelah kanan apakah ada ruangan nah teman-teman ini adalah lift jadi memang rumah ini sudah dilengkapi dengan lift tapi nanti sifatnya opsional ya saya akan mengkoreksi mengkonfirmasi lagi apakah lift ini masuk ke dalam paket penjualan atau tidak nah sekarang ini ada satu buah ruangan tapi ini kayaknya lagi dipakai shoot oleh orang lain sekarang kita ke ruangan keluarga ya nah ruang keluarga ini begitu kalian naik tangga adanya di sebelah kanan nah ini adalah ruangannya sama ceilingnya seperti di lantai bawah ya teman-teman ceilingnya tinggi sekali mungkin tingginya sekitar 6-7 meter nih disini ada buat ruang keluarga yang lebih private jadi memang ini adalah area privasi ya karena kegiatan keluarga nanti disini lalu lihat disini ada satu buah kolam renang dan kolam renangnya nggak sekedar kolam renangnya ini cukup luas sekali loh kolam renangnya ini disini ada satu buah meja makan ya ini didesain khusus untuk 6 atau 8 orang nanti bisa kalian sesuaikan ya mau yang seperti gini ataupun yang mau round table yang meja meja makan bulat itu pun bisa lalu disini juga ada dihias oleh desain interior yang sangat bagus sekali dan teman-teman ini desain interiornya sifatnya adalah inspirasi ya nanti kalian tidak mendapatkan ini hanya sebagai contohnya aja nanti dapatnya adalah tembok putih polos nah ini adalah dapur keringnya dapur kering ini islandnya disini untuk ukuran island ini sangat luas sekali ya teman-teman ya jadi cukup lah kalau seandainya untuk kegiatan makan yang nggak terlalu berat disini sarapan pagi disini boleh lalu disini juga dapur keringnya cukup luas sekali ini sudah marmer ada kitchen hood kitchen hoodnya juga di atas kitchen setnya juga ada disini dan sekarang kita masuk ke dapur basahnya ini adalah dapur basahnya ya teman-teman ya untuk ukuran dapur basah pun ini sudah sangat luas sekali karena memang rumah ini memisahkan antar dapur kering dengan dapur basah tujuannya adalah biar nanti kalau masuk udaranya nggak mencampur nih dengan ruangan utama disini juga jendelanya bisa dibuka ya tapi saya nggak berani buka dulu karena disini ada bacanya nih do not touch ya jadi nggak boleh disentuh sebenarnya tapi ini bisa dibuka ya teman-teman ya ada dua disini bisa dibuka lalu disini ada akses tangga ingat nggak tadi sebelum kita masuk ke rumahnya di garasi ada satu buah tangga kan nah tangga ini jadi akses ke garasi juga nih teman-teman jadi nanti dari garasi kalian bisa langsung naik kesini langsung ke daerah dapur sekarang ada satu buah storage teman-teman disini ya ini bisa dibuka atau nggak bisa dibuka ini ada satu buah storage mungkin disini untuk menyimpan keperluan dapur yang sifatnya besar ya misalnya galon air beras segala macam bisa ditaruh disini sedangkan untuk bahan makanan bahan makanan kering dan segala macam juga bisa ditaruh makan disini tapi untuk bahan makanan kayak sayur bisa ditaruh di dalam kulkas nah sekarang kita ke ruangan yang ada di lati 2 yang tadi sempat kita pengen lihat ikuti terus ya nah teman-teman ini adalah kamar tidur utamanya nih jadi kamar tidur utamanya ada di lantai 2 perhatikan kamar tidurnya luas banget ya ada satu buah jendela yang menghadap ke depan jadi jendelanya pun besar sekarang ikuti deh tadi teman-teman ngeliat kan ada kanopi nah ini kanopinya di atasnya tuh didesain seperti ini jadi enggak plong beton atau kaca tapi dihias jadi kayak rumput-rumput ini menambah kesan hijau ya jadi kalau kita berdiri disini ataupun nanti di depan di balkon ini dikasih tempat duduk itu enak banget karena tetap hijau yang dipandang nah di kamar ini juga terdapat kamar mandi di dalam jadi semua kamar di tipe ini kamar mandinya ada di dalam jadi memang secara akses lebih private ya kamar mandinya nah kamar mandinya ada di sebelah sini nah ini adalah kamar mandinya sebelum masuk ke kamar mandi ini ada walk-in closet ini ada buat lemari ya lemari baju ada satu dua tiga empat lima dan juga enam lalu disini juga masih ada nih teman-teman jadi masih ada dua lagi jadi total delapan pintu bayangin delapan pintu lemari jadi kalau seandainya ada yang lemarinya masih kurang masih kesempitan gak muat buat baju rumah ini sudah muat semuanya ya kecuali kalian bajunya banyak banget setiap minggu beli ya nah sekarang kita masuk ke daerah kamar mandi yang ada di kamar tidur utama disini ada dua buah wastafel nih teman-teman ya wastafelnya ada dua jadi fungsinya adalah misalnya nanti pasangan suami istri mau sekat gigi gak perebutan ya jadi disini suaminya disini istrinya sekat gigi lalu disini toiletnya juga dipisahkan ini adalah toilet duduk ya kalau untuk daerah shower ada disebelahnya disekat oleh kaca ya disekat oleh kaca jadi disini dia nah ini adalah showernya ada dua shower shower yang ada disini satu dan ada di atas saja tempat adalah rain drop shower jadi memang enak sekali nih jadi kalau mandi pegel capek segala macam pakai yang rain drop shower aja lalu disini juga ada satu buah betap betapnya unik sekali saya sih suka ya model betap seperti ini jadi kesannya dia sendiri gak menyatu ya dan ada satu buah keran juga disini untuk mengisi betapnya sekarang kita coba masuk ke lantai terakhir lantai ketiganya ya ikuti terus video ini ya nah ini kita mau masuk ke lantai ketiganya sama teman-teman tangganya seperti ini perhatikan enak ya perhatikan deh saya dari tadi ngomong terus tapi gak capek loh walaupun kita sudah aksesnya ke tangga kanan kiri segala macam karena tangganya lebar dan step kakinya gak tinggi ini enak banget ya sekarang yuk ikuti terus ke lantai 3 sampai ketemu di lantai 3 nah teman-teman jadi kalau kalian merasa video ini kecepatan memang konsepnya adalah home tour ya saya tidak akan menjelaskan detail rinci mengenai dimensi kamarnya seperti berapa lalu ada apa aja segala macam fitur-fitur rumahnya seperti apa saya tidak akan menjelaskan mungkin saya akan bikin itu di video yang lain hari ini saya mau ngajak kalian tour dulu nih layoutnya seperti apa ada apa aja sih di lantai 1 lantai 2 dan lantai 3 nya kamarnya posisinya dimana segala macam ya nah ini adalah lantai 3 nya nih teman-teman disini ada satu buah kamar untuk kamar tidur anak sekarang kita lihat kamar tidur anaknya terus serang kalau saya tinggal di rumah ini nyaman banget mau dikasih tempat tidur anak pun gak masalah ya karena satu semua kamar yang ada di bagian depan itu dapat balkon ya kayak gini ini dapat balkon nanti balkonnya kalau gak salah ini menyatu ya jadi aksesnya ada dua ini adalah kamar tidur untuk anaknya jadi cukup luas lah desainnya juga bagus sekali sekarang kita masuk ke kamar mandi tadi kan saya sudah bilang ya kalau di rumah ini semua kamar tidur memiliki kamar mandi dalam sendiri-sendiri ya nah ini kamar mandi dalamnya adalah seperti ini kalau diperhatikan hampir sama semua ya teman-teman ya jadi desainnya hampir sama mulai dari wastafel yang ini kaca toilet sampai dengan shower lalu tempat mandi eh sorry tempat untuk naruh sabunnya pun juga sama semua nih jadi memang desainnya seperti ini ini kalau gak salah untuk kamar mandi nanti memang dapatnya seperti ini ya teman-teman ya kecuali ruangan-ruangan yang lainnya saya harus confirmasi lagi ke developer dapatnya seperti apa nanti di video yang lainnya sekarang kita masuk ke kamar keduanya ikuti terus nah kamarnya ada di sebelah sini ini ini adalah kamar anak yang keduanya ini saya akan buka dulu ya nah ini nah tadi balkonnya aksesnya menyatu ya teman-teman ya jadi kamar satu dan kamar kedua yang pertama tadi kita lihat ini aksesnya balkonnya menyatu wah gak bisa dibuka saya coba buka ya nah ini lihat deh pintunya pintunya pintu geser ya jadi jendela berfungsi sebagai pintu wah anginnya berasa banget nih udaranya pintunya ketutup oke ini kita tutup ya karena anginnya cukup besar nah ini adalah kamar anaknya sekarang kita lihat ke kamar mandinya jadi kamar mandinya ada di sebelah sini nah ini kamar mandinya ya teman-teman ukurannya lebih luas jika dibandingkan dengan kamar mandi di kamar anak yang pertama desainnya sama seperti kamar mandi yang ada di kamar utama ya hampir sama karena apa disini disekat ya disekat kita lihatnya ada disini lalu kalau untuk showernya juga ada disini cuman bedanya kalau shower disini gak ada rain drop showernya hanya ada single shower seperti ini lalu disini ada area wash shufflenya jadi kalian kalau nanti mau skit gigi atau apa bersih cuci muka bisa disini kamar mandinya luas terus sekarang kamar mandinya lebih besar dari kamar mandinya yang di rumah saya rumah saya kamar mandinya cukup lah sekarang kita masuk ke kamar selanjutnya lagi nih teman-teman kamarnya ada dimana sih kamarnya ada di sebelah sini nah ini adalah salah satu kamarnya lagi ya teman-teman jadi sebenarnya kalau kalian merasa kamarnya kurang luas menurut saya ini bisa dijebol kamarnya ini bisa dijebol jadi kamarnya bisa luas banget nah sekarang ini ada kamar lagi disini ada kamar lagi di sebelah sini teman-teman jadi ini kamar tidur ketiga yang ada di lantai sini permisi bapak-bapak nah ini adalah kamar yang ketiga yang ada di lantai ini jadi hari ini banyak sekali yang berkunjung ke rumah contoh ini karena memang belum dibuka untuk umum hanya dibuka untuk agent jadi kita dapat kesempatan untuk mereview di awal nih teman-teman yang melihat video ini pasti sangat beruntung sekali dan ini ada satu buah jendela besar yang kalau bisa dilihat ini nanti tembusnya ke lantai taman yang ada di lantai 1 yang tadi dekat dengan karpot ataupun juga dengan garasi nah sekarang pertanyaannya G kamar mandinya di sebelah mana sih tadi kan kamu bilang semua kamar tidur ada kamar mandi di dalam betul sekali nah kamar mandinya ada di sebelah sini saya mau ke arah kamar mandi nah ini juga ada lemari ini ada lemari baju ini cukup banget sih kalau buat saya pribadi ini udah cukup sekali ya bukan karena saya cowok tapi karena memang besar luas sekali nah ini adalah kamar mandinya nih teman-teman karena kita masuk ke kamar mandinya nah ini kamar mandinya ada wasa hole lalu ada juga toilet toilet dan shower yang di sini nah ini jadi ini adalah kamar mandi yang ada di kamar ketiga yang ada di dalam ketiga kamar alat ketiga lah ya kita sebutnya nah sekarang kita masuk ke akses yang tambahannya ya jadi selain ada akses pintu di sini nah kamar ini juga ada akses lagi ke ruang serbaguna nah ini adalah ruang serbagunanya nih nanti kalian bisa manfaatkan ruangan ini untuk jadi ruang membaca ruang menonton TV ruang belajar ruang bekerja ataupun yang lainnya bisa ya jadi ini sudah didesain seperti ini oleh developer nah ini adalah layout keseluruhan dari layton yang lebar 12 bagaimana bagus kan sekarang kita coba ke area outdoornya yuk saya baru aja dari lantai 3 ini adalah lantai 2 nya saya mau ngajak kalian semua ke daerah belakang daerah belakang seperti apa yang ini yang tadi jadi kolam renang teman-teman saya akan coba saya belum pernah buka pintunya loh jadi saya belum tahu nih bukanya seperti apa oh disini nah ini adalah area belakangnya mungkin teman-teman yang sering ikut video ini tahu ya saya itu paling suka dengan daerah belakang nah nanti kalau kalian ambil tipe badan dapat gak sih area belakang sini bisa area belakangnya bisa dijadikan seperti ini karena nanti kalau untuk tipe badan teman-teman nanti dapatnya disini ini adalah batas untuk tipe badan nah tipe hook ataupun tipe corner nanti bisa dapat seperti ini lagi bisa didesain ya nanti memang dapatnya adalah tanah kosong bisa didesain seperti ini coba sekarang kita lihat deh majuan lagi disini karena ini tipe hook ya tipe sudut disini didesain jadi area barbeque ya keren banget ya jadi area barbeque-nya ada di luar tidak biasanya kan mungkin menjadi satu pilihan ya untuk daerah taman belakang kita mau desainnya jadi kolam renang atau area barbeque ya kan kita harus pilih pasangan yang jadikan jadi kolam renang maka area barbeque-nya hilang kalau kita jadikan area barbeque-nya maka kolam renang-nya hilang nah khusus rumah corner ini kalian gak perlu khawatir karena bisa mendapatkan keduanya bisa didesain juga menjadi kolam renang dan area barbeque-nya jadi dua-duanya dapat ya fungsinya nah sekarang teman-teman bagaimana dengan yang lebar 12 ini menarik ya buat teman-teman yang pengen tahu harga promo dan cara bayar bisa juga langsung klik link di bawah setelah saya mendapatkan ringgian detailnya mengenai fitur rematch segala macam saya akan himpokan dan buat teman-teman yang perlu detailnya lagi saya akan bikin video kedua dan seandainya video ini dirasa terlalu cepat ya buat teman-teman yang sering ikut di video ini pasti ngerasa wah video kali ini beda nih cepat sekali benar teman-teman bisa diulang lagi ya nanti nontonnya karena hari ini kita adalah konsepnya room tour jadi saya pengen kasih lihat nih DNA-nya seperti apa sih nantai 1 ada apa nantai 2 ada apa nantai 3 ada apa follow terus ya akun kita biar kalian nih dapat informasi mengenai kabar selanjutnya jangan lupa juga di like, komen, dan share video ini biar kalian selalu update kalau kita update video terbaru sampai ketemu di tipe yang lebar 15x25 salam properti